jadi gini gini sebelum kita aspal untuk awal mula kita bersihkan dulu orang yang mau kita aplikasikan terutama untuk yang seperti ini yang kletak-kletak ini harus kita bersihkan dulu kita pletakin semua supaya dia si aspal ini bisa masuk ke dalam pori-pori tembok seperti ini dia nanti bisa masuk ke pori-pori gini ini kita harus lupas dulu kita lupas clear semua terus kita steam habis tim setengah kering baru kita aplikasikan aspalnya jadi semuanya itu untuk mencari celah yang yang sudah retak supaya yang sudah retak itu bisa aspal ini bisa masuk dalam pori-porinya jadi hasilnya lebih maksimal rapetnya tahan lama pakai aspal semuanya oke kita lanjut untuk pekerjaan memotokan jahat untuk memakan semen atau suatu modrum dan sebagainya yang sudah terlupa